Intro Halo Gipers, kembali bersama Tommy lagi disini dan kali ini kita bakal unboxing dan membahas fitur-fitur dari Lenovo Z6 Youth jadi ini seri terbaru dari Lenovo untuk seri mid-range dan gue punya ini versi 4GB, 64GB jadi tanpa berlama-lama langsung kita cek aja isinya kelengkapan pertama yang ketemuin disini tentunya ada CM Ejector ya dalam sebuah dus kecil ya, ini standar banget dari semua HP jaman sekarang ya dan ini ada softcase ya, mirip kayak Z6 Pro ya yang kemarin kita udah unboxing softcase warna bening khas Lenovo dan tipis juga standar aja sih dan ini formasinya udah keliatan ya, ada triple camera dan fingerprint di tengah dan semua tombolnya tercover dengan baik kemudian setelah itu ada manual book juga dan sepertinya warranty card dalam bahasa Mandarin tentunya kemudian kelengkapan lainnya disini ada charger pastinya dan ini charger Lenovo udah support fast charging 15W ya kalau yang Z6 Youth ini tapi chargernya ini katanya udah support sampai 18W malah dan disini kita dapat kabel USB-C pastinya ya warna hitam kurang lebih panjangnya 1 motoran ini dia unit dari Lenovo Z6 Youth ya yang gue punya versi warna hijau sebenarnya namanya Magic Stardust kenapa Magic Stardust? gue bakal tunjukin ya jadi desainnya kalau dilihat dari angle ini dia warnanya hijau guys tapi kalau dilihat dari angle lain warnanya jadi ungu kalau dilihat secara detail terdapat bintik-bintik ya ini mungkin namanya Stardust jadi kayak ada serbuk-serbuk gitu dan ini warnanya cukup nggak bisa dibilang warna gradasi juga ya karena ini nggak gradasi guys jadi warnanya memang beda dari angle lain ada dua warna hijau dan ungu kayak bungelon gitu ya kemudian untuk formasi layout belakangnya ya triple camera dengan sepa fingerprint di tengah mirip dengan Z5S yang pernah gue unboxing dan review beberapa bulan lalu ya di awal tahun tepatnya dan disini dengan aksen warna emas ya yang bikin beda ya Lenovo-nya back-case-nya ini terbuat dari plastik dengan finishing glossy ya jadi agak licin dan ini desainnya sampai ke pinggir ya jadi kesannya seamless gitu untuk sisi depannya tidak jauh beda ada dengan Z5S dan juga Z6 Pro ya dengan waterdrop note sebuah kamera depan 6MP guys dan ini layarnya 6,3 inch ya di sisi kiri terdapat SIM tray dengan formasi dual hybrid ya nano SIM card bisa microSD juga kemudian pada bagian bawah ada colokan USB-C jack 3.5mm dan sebuah single speaker ya udah support Dolby Atmos juga speaker-nya ya guys kemudian di sisi kanan terdapat tombol power dan volume up and down tentunya kemudian di sisi atasnya gak ada apa-apa selain antena Lenovo Z6U hadir dengan layar IPS LCD sebesar 6,3 inch dengan resolusi Full HD+, 1080 x 2340 pixel layarnya memiliki rasio aspek 19,5-9 dan sudah didukung fitur HDR10 seperti yang ada di Z6 Pro Lenovo Z6U dibekali chipset Snapdragon 710 dengan RAM 4GB atau 6GB serta media penyimpanan 64GB atau 128GB yang dapat ditambah microSD pada slot hybrid SIM tray-nya hingga maksimum support 256GB Antutu mencatat skornya di angka 170 ribuan untuk versi 4GB 64GB yang gue miliki ini untuk kebutuhan gaming PUBG Mobile dapat dimainkan maksimal 40 fps pada grafis balance semua kebutuhan tadi didukung baterai berkapasitas 4050 mAh yang support fitur fast charging 15W melalui pengisian kabel USB Type-C Lenovo sepertinya mengesandarkan seri ponsel mid-range-nya dengan minimal triple back camera formasi kamera belakangnya terdiri dari 16MP f1.8 sebagai kamera utama kamera telephoto 8MP f2.4 dengan 2x optical zoom dan kamera ketiga 5MP f2.2 untuk bokeh sedangkan kamera depannya 16MP f2.0 fitur lainnya seperti Dolby Atmos pada single speaker dan transmisi audio high-res melalui bluetooth menjadi fitur tambahan lainnya yang sama seperti di Z6 Pro selain itu Z6U juga sudah mendapat Zui 11 dengan segudang fitur baru so itu dia pembahasan fitur-fiturnya ya menurut gue Z6U ini cukup keren ya dan dengan harga di China-Sananya kurang lebih 2,7 jutaan ya ini sedikit merusak harga pasar yang ada dengan spek Snapdragon 710 dan triple camera dengan harga demikian menurut gue sangat gak masuk akal ya apalagi ini kalau masuk Indonesia pasti harganya bisa jauh lebih murah dan pastinya bakal menjadi pesaing yang berat terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like dan komen ya subscribe channel GwiGwi dan kita akan bahas Lenovo Zetamjud lebih mendalam di video yang lainnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax